Halo Healthy Squad, gejala awal penyakit jantung bisa terjadi pada setiap orang, baik yang berusia tua ataupun yang masih terbilang cukup muda. Gejalanya kadang tidak terdeteksi, bahkan terasa tidak mengganggu. Meski begitu, ada beberapa gejala awal yang bisa dijadikan tanda waspada bahwa jantung kita sedang bermasalah. Simak ulasan lengkapnya bersama Squad Health ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Squad Health kamu ya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Penyakit jantung sering tidak membawa gejala yang serius, bahkan kadang tidak memiliki gejala apapun. Orang yang sedang mengalami sakit jantung bisa merasa biasa saja seperti orang sehat pada umumnya. Tapi tiba-tiba mereka menemukan kondisi jantung yang sudah cukup parah bahkan sulit diatasi. Dengan mengetahui gejala awal ini, kamu bisa mengambil langkah penanganan sedini mungkin, sehingga penyakit jantung bisa diatasi dengan lebih baik. Gejala yang pertama, berkeringat dingin tanpa sebab. Ciri-ciri awal penyakit jantung adalah muncul keringat dingin tanpa alasan yang jelas. Keringat dingin ini bisa muncul baik pagi, siang, ataupun malam hari. Dan biasanya disertai dengan rasa nyeri pada dada dengan durasi yang sebentar. Jika kamu sering mengeluarkan keringat dingin disertai dengan nyeri di bagian dada atau gejala lainnya, kamu patut waspada. Karena bisa jadi itu adalah tanda awal sakit jantung. 2. Batuk yang tidak kunjung sembuh Batuk memang menjadi penyakit yang umum menyerang saat kondisi daya tahan tubuh cukup lemah. Namun, perhatikan saat batuk mulai berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menghasilkan dahak dengan warna putih atau merah muda. Bisa jadi, hal itu adalah tanda gagal jantung. Kondisi tersebut bisa terjadi saat jantung tidak dapat bekerja, sehingga darah bocor dan kembali ke paru-paru. Ketiga, nyeri pada dada. Nyeri dada atau angina pektoris adalah gejala awal penyakit jantung koroner yang paling umum dialami. Gejala nyeri dada bisa berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang mungkin merasakannya seperti dada ditimpa sesuatu yang berat, sementara yang lain mungkin merasakan dada seperti terbakar. Nyeri dada bisa terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Pada tahap awal penyakit jantung, gejala ini mungkin hanya timbul ketika kebutuhan oksigen tubuh sedang meningkat. Misalnya, saat berolahraga atau mengalami tekanan emosional, dan akan hilang dengan istirahat selama sekitar 5 sampai 10 menit. Selanjutnya, mudah lelah. Rasa lelah mungkin adalah hal yang normal terjadi setelah selesai melakukan aktivitas fisik yang berat. Namun, ketika rasa lelah itu tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas, dan lebih parah dari rasa lelah yang biasanya, bisa jadi itu adalah gejala awal penyakit jantung. 5. Nafas sering tersengal-sengal Nafas tersengal-sengal adalah sesuatu yang sangat wajar jika terjadi selepas melakukan aktivitas berat. Misalnya, berolahraga. Namun, jika napas tersengal-sengal terjadi setelah melakukan aktivitas fisik yang ringan, mungkin ini merupakan gejala awal penyakit jantung. Jadi, jangan sesekali menganggap remeh gejala ini ya. Selanjutnya, detak jantung tidak beraturan. Gejala awal penyakit jantung juga bisa berupa detak jantung yang sesekali terasa tidak normal. Misalnya, datangnya detak jantung terasa lebih lambat, atau tiba-tiba ada detak jantung yang menyelip di antara dua detak jantung normal. Kondisi ini umumnya terjadi karena kelebihan minum kopi atau kurang tidur. Namun, kamu perlu waspada jika gejala ini terlalu sering dirasakan tanpa sebab yang jelas. Ketujuh, pembengkakan di area kaki. Pembengkakan di area kaki juga bisa menjadi gejala awal penyakit jantung. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak memompah darah dengan optimal, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh dan aliran darah balik ke jantung menjadi terhambat. Pada tahap awal, darah yang tertahan di kaki dapat menyebabkan penumpukan cairan yang umumnya terlihat jelas di punggung kaki dan pergelangan kaki. Namun, lama-kelamaan bengkak bisa terjadi di seluruh tubuh. Beberapa gejala awal penyakit jantung yang disebutkan bisa menjadi lebih parah jika kondisi jantung juga sudah semakin memburuk, detak jantung terasa semakin tidak teratur, bahkan dapat menyebabkan pingsan sewaktu-waktu. Itulah beberapa gejala awal sakit jantung yang cukup mudah kita kenali dan juga harus diwaspadai. Jika kamu mengalami beberapa gejala tersebut, hindari melakukan self-diagnosis dan segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat, serta menghindari kemungkinan gejala lanjutan yang lebih serius. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi Squad Health biar kamu selalu update sama video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Squad Health ya! Terima kasih telah menonton!